Intro Ratusan umat nasrani di kota Bontang berkumpul merayakan Natal di gedung kooperasi Pupu Kaltim, Rabu 6 Desember 2017 malam. Perayaan Natal bersama ini di inisiasi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Henry Pailan Tandipayung, tampak hadir Wakil Ketua DPRD Bontang, Eta Rimba Paemonan, Unsur Muspida, dan tamu undangan lainnya. Natal bersama ini bertemakan, Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu, Kolonel 3, 15. Ini dikatakan Henry sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat kota Taman, khususnya umat kristiani dan katolik, lantaran Natal merupakan bentuk kasih yang harus dibagikan ke seluruh manusia. Ini diatan Natal yang memang kita rancang dan kita buat untuk umat kristiani dan umat katolik sekota Bontang. Kita mengadakan Natal, karena memang kita melihat bahwa Natal itu merupakan satu anugerah harus kita bagikan kepada masyarakat. Dan di hari ini saya bersama keluarga membuat Natal untuk masyarakat kota Bontang. Sebagai bentuk cinta, kepedulian kami kepada masyarakat Bontang, khususnya umat kristian dan katolik. Natal bersama ini menjadi istimewa lantaran bertempatan dengan hari ulang tahun, politisi Gerindra ini yang ke-40 tahun, serta anaknya Marcelo Temoti Tandipayung yang ke-11 tahun. Dalam acara ini, wakil masyarakat daerah pemilihan Bontang, Kutim Berau ini, juga membagikan santunan kepada 20 orang masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat yang hadir pun berkesempatan mendapatkan doorpress. Demikian Zainul Fanani melaporkan untuk Klik Bontang. Terima kasih telah menonton!